Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Kren, dan kali ini kita bakal pake tank VK72 yang udah di Full HD-in ya guys, grafiknya udah bagus, gak kayak kemarin, dan ini bentuknya tuh udah beda banget, udah kayak sangar banget gitu ya, ini ada track yang dipotong-potong jadi extra armor, tapi jujur ini gak guna banget, guys gak guna banget, dan ini turretnya tuh udah kena nerf brutal banget ya, jadi ini udah gak meta banget, kayak kalo kalian mau mainin silahkan, tapi gue gak nyaranin banget buat kalian mainin tank ini gitu ya, karena turretnya sekarang udah gampang banget kena tembus gitu ya, gak kayak kemarin-kemarin yang turretnya tebal banget, bagus, dan itu ya, pokoknya mantep banget sih yang dulu, yang sekarang gak banget sih guys, bentuknya sangar, tapi armornya gak sangar ya, nah jadi ini tank itu turretnya jadi 138mm gitu ya, jadi parah banget sih, gue gak tau wargaming gitu ya, karena banyak banget orang pake tank ini, jadi makanya kena nerf kali ya, harusnya sih gitu sih guys, biar gonta ganti ya, tapi tetep aja ini tank tuh tetep heavy tank ya, gak heavy um, kenapa? karena dia mobilitasnya gak sebagus kayak STRV, WZ China, atau misalkan T95E6 gitu ya, ini tank tuh top speednya tuh cuma 32km ya guys, jadi ini gak bisa disebut heavy um, dia tetep heavy tank aja sih guys, kecuali, kecuali kalau misalkan dia di buff jadi 45km, atau 40 gitu ya, bisa disebut heavy um sih, tapi kalau 32km gak bisa disebut heavy um guys, karena dia gak bakal bisa, apa ya, gak bakal bisa planknya terlalu lama, atau ke tempat mediumnya juga lama gitu ya, jadi gak, gak bagus gitu ya, untuk dijadiin heavy um. Untuk pluruh kalian bebas mau bawa pluruh apa aja, untuk provision kita bawa protective kit, biar aman dari ledakan maut guys, dari ulang tahun gitu ya, dan jangan lupa defense system, nah yang terpenting specialization ini kalian bisa bawa suspensi, biar kalian jalannya gak terlalu lama ya, jadi ini lumayan banget membantu percepatan tank kalian mendapatkan kecepatan guys. Oke disini kita bakal main mode encounter aja, karena supremacy agak lambat sih, tergantung ya, nanti kalau misalkan temen kita jelek, kita bisa main supremacy sekali, kalau bagus ya kita tetep main encounter ya guys. Oke kita langsung mulai aja battle pertama kita, pakai ini tank, let's go. Oke guys, untuk battle pertama kita udah mulai, dan temen kita kayaknya ke kiri semua ya, jadi kita bantu ke kiri aja. Oke, ini VZ-nya biarin aja dia main ke tengah guys, kita ngikutin yang banyak aja ya guys, kalau bisa kalian jangan ngisah sama temen kalian ya. Aduh dia lagi bayangan sama VZ guys, apakah kita bisa nembak sekali untuk membantu? Aduh gak bisa, oh aduh ada S100 bentar guys. Bentar ya bentar ya, ini kita gak bisa nyebrang nih kalau ada S100. Bisa gak nih kita HS kali, atau enggak kita, oke nice ya. Ini sebenernya kita gak mau sniping sih guys. Kita sebenernya gak mau sniping ya, kita mau majuin aja. Oke ini gue gak tau VZ-nya gak jelas banget, dia di tengah situ gitu ya guys. Aduh kita miss lagi tembakannya. Oke kita sembunyi aja disini. Kita sembunyi disini, karena kita gak kecaya ya sama armor kita gitu guys. Kita bisa nge-hit JP gak bisa ya. Oke nice, ini musuhnya yang di kiri udah gosong semua, kita bisa nge-push VZ-nya sekarang. Kita coba, oke, horinya sekarat ya, horinya sekarat. Ini kita push aja daripada horinya gosong sih guys. Ini gak jelas banget nih VZ-nya main ke tengah sendiri gitu ya. Oke ini kayaknya kita, kalo bisa kita bantai ini dulu sih guys. Wuuu nice banget kebakar dia guys. Oke ya, ini daripada kita, oh ya VZ-nya udah reload ya, karena dia nembak 2 kali. Kita bisa one hit sih sebenernya. Wuuu tadi putih loh, tadi putih guys. Kita pake premo, waduh. Pedih banget, i pedih banget VZ sekarang bisa nembak 2 kali ya. Nanti bisa kita review sih guys, kita udah punya VZ. Belum kita review ya VZ yang baru. Baru ini gana baru. Aduh, aduh, aduh. Ini emang bikin gosong ini. Bikin gosong bikin nutupin jalan. Udah gosong nutupin jalan guys. Apakah kita bisa nge-kill salah satu dari mereka guys. Kayaknya dia mundur ya, mereka mundur ya guys. Oke, CS-nya mundur. Kayaknya kita bisa, ini CS-nya gak sih guys. Bisa nge-hit CS-nya sekali. Aduh, dia cepet banget lagi guys. Oke, ini tinggal CS-nya doang. Kita lewat sini aja ya. Soalnya, dia pasti bakal kesini sih guys. Nah, itu dia. Dia gelut sama T100LT. Ayo dong, kita minimal bisa satu tembakan lagi. Oke, nice banget. Ini GG banget nih temen-temennya ya. Kecuali VZ-nya guys. VZ-nya langsung brutal. Brutal itu ya. Satu lawan tiga tadi dia di tengah. Tapi gak apa-apa, ujung-ujungnya kita menang. Karena temen kita yang pake medium sama lag tank GGGGG sih guys. Oke, disini kita damage-nya cuma 1400. Gak apa-apa, yang penting kita menang. Dan kalian bisa lihat ya. Tadi kita tuh gampang banget kan ketembusnya gitu ya. Gila, gila, gila. Ini bener-bener udah gak ada armornya sih guys. Oke, kita lanjut aja battle kedua. Semoga kita mendapatkan temen yang GG yang jago kayak tadi sih guys. Langsung kita mulai battle kedua. Let's go. Oke guys, untuk battle ini kita ketemu lagi sama VZ yang bar-bar tadi ya. Dan temen-temen 100 LT-nya juga sama temennya. Kita bakal main kiri aja seperti biasa. Sini kita ada IS-7. Ada mana lagi ya? Oke, kita tiga doang ya. VZ, IS-7, sama VK-72. Ini kita dua tank udah kena nerf gitu ya. Di tim kita ada IS-7, ada ini juga gitu ya. Apakah bisa menang guys? Mana nih? Ini musuhnya cuma dapet kranfaga namanya 100 ya. Tapi mereka dapet VF 4005. Ada T95-6 juga guys, sorry guys. Ada, ya mereka tiga juga sih AT-nya sih. Kadang-kadang soalnya matchmaking-nya gak adil gitu ya. Gak liatkan T95-6-nya. Nah, ini, ini, ini bar-bar banget nih. Dia kayaknya langsung hilang sih guys. For real sih. Sekarang langsung hilang sih guys. Dia gak mundur, hilang sih. Go, 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 go. Tujuin aja itu. Aduh, takut banget kamu bang. Tujuin bang. Sini, sini, sini. Gue maju, gue maju. Maju juga deh guys. Kalau pada takut timnya guys. Kita gak ada gandep ya. Nah, lo STB. Mau kemana kamu bang? Alamak, gak nembus guys. Apa coba? Ya, kita gak usah benerin ya. Kenapa? Karena sayang banget guys. Ada temen-temen yang gak cover soalnya ya. Gila, yang 4-nya. Yang 4-nya kamu baru-baru sekali. Jalan kita tuh gak kena tembak. Oke, nice banget guys. Gak tau ya, ini lagi mantep banget sih matchmaking-nya. Kayak temennya mantep-mantep sih. Gak tau ya guys. Di tank yang kena nerf gini, temennya mantep-mantep sih. Gak bohong guys. Oke, nice. Kita mincar E6-nya dulu. Karena dia udah sekarat gitu ya guys. Oke, ini kita tinggal keroyokin kranfagen aja sih sebenernya sih. Kranfagen-nya kasian banget dikeroyokin kamu bangs. Oke, nice. Udah kita tembak. Di belakang kita ada WZ-132. Nah, dia sebenernya gue gak tau dia mau kemana gitu ya. Oke, ditabrak sama WZ temen kita. Dan dia cabut sih ini guys. Kalau gak, dia hasil itu ya. Ya, kaya-nya di situ guys. Di balik gedung guys. Kita gak bisa ngapa-ngapain ya. Ngapa-ngapain. Waduh, dikejar dia. Wuh, 7,5 guys. Gila, gila, gila. Oke, ini sih saya 100. Oke, 100-nya udah gosong ya. Dan yang mati cuma 1 orang aja di team kita. Dan mantep banget sih ini. Seriusan, temennya mantep banget. Walaupun tanknya jelek gitu ya. Damagenya masih mantep sih. Damagenya masih mantep banget guys asli. 2300. Oke, kita dapet Mastery 2 ya. Mungkin 5000 kayaknya harusnya udah dapet sih guys. 5000 harusnya udah dapet sih pake ini tank sih. Dilihat soalnya 2000 tuh udah dapet. Mastery 2 gitu ya. 5000 bisa sih MC guys. Oke, kita bakal lanjut aja ke battle terakhir. Semoga kita bisa menang 3 kali berturut-turut gitu ya guys. Dengan tank ini. Yuk, langsung kita let's go aja battle terakhir kita. Let's go. Oke, untuk battle terakhir. Kita ketemu 2 tier 9. Dan di team kita ada Semovente ama A75 ya. Itu 2 tank yang bagus-bagus. Dan di team musuh ada Leopard TTA yang super duper jelek banget. Dan sama BZ sih. Untuk TR-10 kita ada PF, A50M. Oke ya, kita mediumnya oke-oke banget sih guys. Dibandingkan dengan Object 140 dan Leopard 1 ya. Punya kita lebih bagus guys mediumnya. Untuk Tank Destroyer kita dapetnya TR-9. Mereka dapet TR-10 ya. Oke, si Seridan-nya udah kena spot di luar gitu ya. Kayak ketawan gitu. Kayaknya dia kalah spotting sama Vicar sih guys. Jadi dia kena tembak duluan gitu ya. Seridan tuh kalau nggak salah kurang bagus sih buat spotting sih guys. Maksudnya kayak kurang gitu ya. Viewerance-nya kayaknya agak kurang dibandingkan Light Tank yang lain gitu guys. Oke, disini kita bisa majuin aja bantai M4-nya guys. Mereka nggak. Oh, mereka ada PK-72 juga ya. Tapi nggak tahu PK-72-nya di mana. Sebentar kawan-kawan disini kita bisa maju. Wait, 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 wait. Sebentar, contoh matai kudasai. Sebentar. Oke, kita bisa bantai nggak sih ini orang? Oke, nice banget. Gila, GG banget ya. T75-nya disini kita push aja sih guys. Sebentar ya. Ini kita push aja ke depan. Dan oke, mereka ngepus dari belakang ya behind. Kita ke belakang aja. Kita balik kenapa buat new port yang di belakang ya guys. Oke, ini Black Soul kayaknya orang yang tadi gitu ya. Orang yang tadi kita temuin. Waduh, ini PK-nya sniping kayaknya asik sih. Kita hit sekali sih guys. Nah tuh kalian lihat ya. Dia PP-nya tuh nggak full merah gitu guys. Nanti bisa kita tembak nggak sih? Soalnya ini tank jalannya tuh lama banget gitu. Tuh, adrenalin kita keburu abis ya. Ini kayaknya leopard-nya bisa sih guys. Ke ini orang bisa. Aduh, kita kena garman klat-nya lagi. Oke, nggak apa-apa. Vickers-nya bisa kita majuin sih sebenarnya. Sebentar ya. Masih reload guys. Belum selesai reload. Ini leopard-nya sih yang bikin bahaya sih guys. Ini maju nggak sih? Oke, nice. Nggak-nggaknya kena gitu ya. Tuh. Oke, kita ditembak sama BZ. Gue kalau maju. Gue takut kena batu leopard-nya aja sih guys. Takut kena leopard-nya aja gitu. Oke, dia udah maju ke situ. Aduh, gue kebanyakan mikir. Tadi mau gue hae atau nggak sih? Aduh, ini mana sih temennya? Ya, kita kalahin nih guys. Nge-comeback ini kita guys. For real, for real. Nah, temennya mana ini? Ya, medium MLT-nya di kiri semua guys. Nggak di ke kanan. Tapi ini harusnya bisa menang sih. VF kita percayakan sama VF sih. Tadi soalnya kita 3 lawan 1 ya. Ada leopard, ada Vickers, ada PK72. Leopard, Vickers sama itu. Empat, empat sama BZ ya. Oke, ini dibersihin sih sama VF sih. Bisa menang guys, bisa menang guys. Percaya kita. Waduh, sama dia di... Itu HL lagi. Bisa guys, kita percaya. Menang guys. Orang-orang tuh harus optimis dulu ya guys. Harus optimis. Walaupun kita masih duluan harus optimis guys. Walaupun gue tidak melihat orang Vietnam gitu ya. Aduh, dia kenapa... Ya, kenapa dia ini guys tadi udah di belakangnya. Aduh. Oh, nice banget, nice banget, nice banget. Leopard-nya tinggal 1 hit lagi. Dia butuh 2 hit lagi. Untuk nge-hit PK72-nya dia butuh 2 hit. Dua tembakan, dia butuh 2 tembakan guys. VF-nya butuh bantuan sih ini sebenernya. Oke ya, semuanya tuh 1 hit sih sama PK72 gitu ya. Oke, ini PK72-nya nembak udah auto-death sih dia. Kalau dia udah nembak, auto-death sih. Oke, ini baru 1 hit ya guys. Oke, nice banget. Gila, ini the best banget ya. 3 win berturut-turut pake tank yang udah di-nerve guys. Ini tuh sebenernya asalkan matchmaking-nya bagus kayak gini. Gue suka banget sih guys. Kayak siapa yang nggak suka ya menang terus gitu ya guys. 3 kali. Walaupun demik kita cuma 1000 guys. Gila-gila banget temen-temen kita gitu ya. Tapi segalanya nggak apa-apa. Kita nggak paling bawah. Di bawah masih ada Atrosa sama SR Thailand ya. Oke, kurang lebih tank-nya tuh kayak gini. Dan buat kalian yang mau buka tank ini silahkan dicoba. Sebenernya kalau gue tau ini tank bakal di-nerve. Nggak bakal gue pasangin ini sih. Kemo yang limited ya. Punyanya ini yang main di Resident Evil. Mila Jovovich gitu ya guys. Tapi nggak apa-apa karena ini gue udah lama banget gitu. Udah sering banget pakenya. Jadi nggak apa-apa deh. Walaupun masih ada rasa penyesalan gitu ya. Mending gue taruh S100 atau di mouse sih guys. Oke, thank you banget semuanya yang udah nonton. Dan seperti biasa jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.